Di hari pertama pembelajaran tetap muka usai libur lebaran 2022, para siswa-siswi di SMP Negeri di Kota Semarang langsung melakukan pembelajaran 100%. Pembelajaran ini pun dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tidak seperti di Jakarta dan wilayah lain yang memperpanjang masa libur sekolah hingga 11 Mei 2022 besok, dan mulai pembelajaran pada tanggal 12 Mei 2022 untuk mengantisipasi kemacetan pada arus balik lebaran 2022. Pemerintah Kota Semarang tetap memperlakukan jadwal pembelajaran sekolah pada hari Senin 9 Mei 2022. Seperti di SMP Negeri 23 Semarang ini, sejak Senin pagi ratusan siswa-siswi di antar orang tuanya menuju ke sekolah, guna melakukan pembelajaran tetap muka. Sebelumnya pihak sekolah melakukan apel dan halal-bihalal, namun dengan tidak berjabat tangan guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Kota Semarang tidak termasuk yang mendapat perpanjang tambahan liburan sekolah, sehingga hari ini hari pertama masuk sekolah setelah liburan Delvitri. Yang masuk sekarang ini karena kelas 9 sudah ujian, sehingga kelas 9 sudah selesai, tinggal kelas 7 dan 8, dan 150% masuk semuanya. SMP Negeri 23 Semarang memperlakukan pembelajaran tetap muka 100% dengan 6 jam pembelajaran setiap harinya. Protokol kesehatan pun tetap diterapkan secara ketat, seperti mewajibkan cuci tangan, menggunakan masker, serta seluruh siswa sudah vaksin dosis kedua, minimal, dan guru sudah vaksin booster, sebagai upaya dalam penjagaan penyebaran COVID-19. Valentania, Semarang TV